Melisa apabila nantinya Oke kita di game kedua lagi guys ya Kita di game kedua guys Sekarang romering akan diambil oleh Evo's Legend Penasaran nih kita nih kadita udah di ban Franco Atau kalau misalkan mau main lebih ngeri lagi Natalia juga bisa dipakai Akan menggunakan apa Dreams nih Masalah kalau untuk Franco nya kita tahu kapabilitas Dia menggunakan nilai tersebut udah sakti banget Kita di game kedua lah Ternyata adalah Fani Oke berarti Akai berarti Akai berarti Ini dia Satu set yang sangat-sangat baik dari kedua tim Min Satuab disuruh liat malah liat dia sama yang lain Ya Allah Aduh Oke Sudah terlihat dari masing-masing pik-pikannya Antara Evo's Legend dan juga Rebellion Xion Penyakitnya Evo's lagi RBL Mau nanya nih kita disamain VL Arena nih Satu sama atau dua kosong Begitulah guys ya 3-1 Sabar, sabar ya Sabar Sabar Satu sama atau dua kosong Sabar, sabar Emosi-emosi banget nih di depan gue Ya udah kalau begitu Sekarang waktunya EPL Arena Tuh memori yang terdalam Terkadang merasa kelam Membuat akhirnya malam-malam Menjadi suram Iya betul sekali Panjang ya Will ya Oke sekarang waktunya kita menuju ke game Dimana set up pun masih terjadi Di atas, di tengah, di bawah seperti biasa early game Masih clear wave minion Coba untuk memenangkan matchup lane-nya masing-masing ya Tapi nampaknya Ini arah top lane Tumpang perasaan guys ya Bersplut ya guys ya Akus banget loh Diincar banget guys Dengan level satu Ataupun yang baru membentuk level dua Biasanya Melisa akan mengambil dulu Karena padelnya Hanya saja tasnya Vincent Masih bertahan satu hit terakhir Dan Hijume Hampir terakhir Tapi terakhir Berhasil untuk bisa mendapatkan satu jalan utama Walaupun Hijume kali ini Akan mengorbankan dirinya Hihihi Elah malah mentok Malah mentok Iya Tinggal guys ya Tapi lancelannya tumbang guys Eh satu poin kill tambahan lagi Satu poin kill Satu asis Cuan loh Tadi barusan dikasih loh Ditahan banget Karena sebenernya tuh udah kekejar Sama Swelo dan juga Wijanarko Dan sekarang Rebellion Bener-bener mau bermain Sangat-sangat ofensif Yep Sentara sekarang Brans Masih bertahan Survive sendirian Di dalam laningnya Namun tas Dengan fanny-nya sangat Sangat berbahaya sekali Kita lihat bagaimana Gebrakan media early game Vincent yang menjadi targetingnya loh Ini kemungkinan Vincent yang Menggunakan satu Jungler tank lagi ya Lenslot tank lagi Karena dimostain yang dibawa loh Sebenernya dimostain juga masih ada Kemungkinan ke Kemungkinan yang lain kan Untuk damage kan Damage atau tank lagi Tapi setup sekarang Oke ditarik langsung Dan sekarang Tartal nya Berhasil diamankan Arlott nya Saikot Saikot Tidak bisa bertahan lagi Di dalam area tersebut Satu objektif pertama Berhasil diambil oleh Rebellion Zion Yup Dan sebenernya ini agak Sedikit curah Agresif sekali guys ya Agresif banget guys Itu adalah power dari Eritel sendiri Dengan sprintnya juga yang dibawakan Dan saat ini Brans Juga menggunakan Melisa Skin MLBB X Jujutsu Kaisen Ini yang digunakan ya Betul Wyh awards hot Hampir saja Hampir aja guys ya Kenceng banget tangannya Kenceng banget Fanny Kenceng banget memang Power banget aku udah Menyadari hal itu Udah diri sekian lama ya Dan sekarang Di arah top lane Right pedal potensi terbesar Nantinya disautify Itulah damage dari Berenc Juga Maka dari itu Yanrenya bener-bener dipush Terus-menerus Rotasi yang sudah mulai dilakukan juga Tapi kayaknya di tengah Ada keramaian Waduh Hijou Nice Hijou Nice Sedikit lagi Dan Hijou piee berhasil Itulah Dita depan depan beda Wijandar Komun mendapatkan berjalan sama tapi pas kayaknya Fania pakai power steering enak banget beloknya ya iya akhir-akhir ada pertanyaan juga antara Wijan Narko dan juga hijau tapi memang selalu berbeda Iya kenapa sih Bang ampun Bang Bang udah bantuan tapi kalau ngeliat arlinya kayak begini ini Pak puluh bisa jadi bener loh jadi masalahnya sekarang arlinya di landing dari golnya Oke dikasih makan terus-terusan hanya saja di tempat yang berbeda juga ada sebuah gebelaknya dilakukan oleh force legend mereka menang di tempat yang berbeda tapi kalah dari tempat yang berbeda pula jadi masih 50-50 lah cuman masalah cuman sekarang Rebellion Cian udah menang 1400 loh dengan adanya satu turtle yang berhasil diambil tadi Oke kalau ini bisa dipetankan Wah dan ini udah enak banget sih buat Rebellion clear cepet ya dengan ada pangcar plus juga tadi ada arcane shade kita kalian oke tidak tertangkap kamera oke santui aja santui tenang-tenang dengan islam gaul pokoknya sementara untuk sekarang terjadi sih ya mendorong dengan efisional ini tapi untuk tertanya malah kereset mereka kehilangan momen terdiri semuanya ngomong saja dua objektif dua kopa tujuh kan itulah perbedaan mereka sekarang dan saya god yang berhasilnya sendiri-sendirian kik krek habisa-bisa dan diberikan ke hai saya tapi dengan rentan waktu yang agak sedikit lebih lama dan sekarang dengan adanya remote manipulation imitasi itu membuat akhirnya 5 player dari EVOS Legends mereka harus mundur dan set up begitu baik dimana tadi cut road dari tas itu connect ke Wijanarko jadi gak tumbang oke tumbang tapi itu adalah seorang roamer yang udah ngeluarin dari sebuah Divine Judgmentnya juga masalahnya tadi kan mereka udah fix nih mereka udah set up semuanya happyspin udah dikeluarkan ini itu udah dikeluarkan semuanya turtle nya reset playernya gak dapet di lock heavyspin tadi juga gak bisa ngelock ataupun itu gue gak tau itu niatnya ngelock ataupun ngusir aja ya hanya saja tadi set upnya jadinya semuanya jadi kayak mencari kayak begitu kejauhan bahkan Fanny masuk sampai belakang banget loh betul dan kita bisa intip juga dari in-game equipment by Dunia Games tapi Kars Hai kursus di Jogus dulu mempertahankan taretnya Hai yang sudah dapetin snowball nya 5 kill di menit kelima tanpa tumbang dia udah selesai dengan bersuka Fiori dan juga wih dari We Talkernya ini udah enak banget tapi tas-tas sendirian tas 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 ditarik dengan Divi Judgment dan bilanglah sudah Fanny sementara Brans masih level 7 ada jalan tersebut ketinggalan dua level dari Hais damage nya pencekan sangat berbeda pula Wijanarko beserta dengan Swelow ada Hais dengan CC demager yang begitu besar untuk sekarang Rebellion Zian siap mengacang-acang bagaimana defensive dari boss legend hanya saja Brans belum mau menyerah diusir lagi dengan models Yap ini Haisnya bener-bener snowballing banget 5600 wakil-wakil tangkep bahasa dong kali ini Haisnya akan menjadi shutdown selama panggilan dan didapatkan oleh Melisa ini akan pastinya menjadi sebuah tabungan yang memang dipecah website saya bisa kekodongan sulunggu tapi dream ini menjadi informasi juga bisa tidak ada heavy spin labelnya langsung ready lagi untuk set up untuk arah tarotnya iya sekarang tarotnya juga udah berhasil diamankan harusnya Rebellion Kenapa karena tidak ada sama sekali loh gangguan tapi objektif yang berbeda setelah tepat-tepaknya itu ketika segera menolak untuk bisa diculik oleh pemain dari boss legend dsg sing 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 dan sekarang remen dan zion mereka memimpin keadaannya tas yang hanya saja punya split pos powernya yang bisa dilakukan menghasilkan satu outer target darah top lane tapi kalau di dalam teamfight ini bakal bahaya banget karena divan Jasmine akan selalu bisa menghantui sosok udah dari eh tersebut ini juga membuat segi saya apabila saya tidak menggunakan diskon ini loh namun sekarang uuruh di harapan lebih Harus saat ночiens ada karena nge MERAH KAPRI murid pertama ya perbedaan yang negara masuk iro uang gua untuk wuuk ty Head personas ini Vincent gacor banget walaupun enggak ada desa-nya ya Wah beda mabuk nyoba aja oke rileks rileks kena agak kaget saya tapi tapi untuk saat ini Rebellion mereka yang tadi udah cukup unggul di angka 3000 sekarang udah mulai terkejar juga apalagi dari evos mereka tahu banget gimana caranya untuk bisa melakukan adanya mirroring ataupun pertukaran demi pertukaran yang akhirnya berarti cukup baik sekarang Lord yang pertama sudah muncul di Land of Doubt setup seperti apa yang akan mereka berikan mengingat evos leaders mereka memiliki adanya sebuah heavy spin dari pasang posisi masing-masing guys ya kayaknya saja mereka seperti kayak dapet lampu hijau sedikit demi sedikit loh untuk ibarat jentasnya udah dapat Hai saya sudah berhasil ditumbangin dua kali beransi nya sedikit demi sedikit udah bisa mepetin ke arah levelingnya loh sekarang level 10 sama level 11 oke kita berbeda jadi kita akan seperti apa impact seperti apa dan juga posisi dari dari Hai disini sangat dibutuhkan di harianya dari heavy crossbow nya ini sangat-sangat pedih ya diusir mundur dari Lordnya sedikit lagi petriza masih ada 11.000 lagi dreams menguasai tempat tersebut ya dan bahkan dari Rebellion mereka udah nggak punya konsil ini agak cukup berbahaya efek slow dan lihat karsnya bakal coba untuk mengesir wah kecepi dong ini dia waktunya karsnya tapi tidak ada pola gamis loh hanya saja dipakai belakang tasnya mendadak masuk akan karsnya bisa mendapatkan lagi karena Lord tersebut hanya seluruh kali ini bisa lebih lagi mendapatkan Lordnya besok-besok lagi Rp3 seri 5G belum ada yang berhasil ditumbangkan dan mereka mendapatkan keuntungan lagi dan lagi itu aktifai seperti apa gimana karsnya tadi untuk masuk dihalangi pakai heavy-spin ada heavy-spin lagi tapi dihalangi lagi dengan adanya go away itu menghalang banget gitu loh ya dan dari segi real-time win probability dengan keunggulan yang diberikan oleh Benzio ini masalahnya setupnya yang dilihat tadi adalah semuanya mungkin terfokus untuk bisa ke depan entah itu melindungi temennya mengusir siapapun tapi tas tadi nggak ada yang lihat dia lagi dan ini lho cepat ada di belakang Saikon tersebut jalan-jalan tersebut dengan retribusi ya karena cukup berbahaya kalau misalkan emang udah nggak dapetin parpo buffnya lagi pasti ruang gerak dari Avani sendiri ini makin sedikit terhambat tapi in-game equipment by dunia games Fanny selesai dengan dari haptasis dan juga Hunter Strike item penetrasi ini udah sakit banget masih ada dari banyak HP dia yang langsung dimakan oleh pemain Rebellion ada Madras yang ditaruh di bagian atas Vincentnya pergi karena yang berbeda kah namun bagian tengah mereka belum bisa merupukkan satu bestart pun entah itu di lewet bottomland ataupun midland nya dengan adanya build defense ya untuk Vincent dan akhirnya kita bisa lihat juga gimana cara dari Rebellion memberikan Snowballing untuk Heist dari tadi kan dikasih aja Heist bener-bener lihat tajar melintir dia players gold by UBS gold dikuasai oleh teman-teman dari Rebellion 9400 dan juga 9300 walaupun sebenarnya berbanding tipis aja sama Fanny tapi cuman ini sekalinya masuk gede tapi lihat tadi sekalinya makhluk dibawa ke mencembangnya sebagian juga gede banget apalagi bisa ada Define Judgement ataupun heavy-spin imitasi itu bakal jadi satu penghalang juga enak banget ya sekarang untuk pemerintah belajian mereka udah menguasai bahkan dari hampir keseluruhan loh hanya ada area defensive segini aja untuk EVOS Legends sekarang tapi Brands masih berusaha untuk bisa mengumpulkan dan Scars mencoba untuk bisa memulai pertempuran tersebut mengusir beberapa player EVOS Legends Oke diusir mundur aja tasnya enggak punya purple buff conceal udah dibuka juga dan untuk saat ini mereka harus dipaksa untuk defense terlebih dahulu melihat 25 detik kedepan Lord yang kedua bakal muncul dalam keadaan yang unggul Rebellion sekarang kita lihat penguasaan mapnya gimana cara mereka men-zoning out pergerakan penguasaan dari EVOS Legends dan bisa kita lihat juga highest total asis ini dimiliki oleh Dreams dengan 203 asis disusul oleh kiboy dan juga key tapi jaraknya jauh banget jarak antara kiboy dan juga khai saya tetapi kok bisa-kiboy dan juga khai saya tetapi kok bisa nggak lihat di belakang desa melambut sama kayaknya video-video di mana mereka siap untuk melakukan Indonesia karena nggak ada lagi demikian utama yang dimiliki oleh pemain Rebellion selain dari Lantzla tapi sueloh medan berubah menjadi satu buah heavy-suit yang yang benar-benar membuat tas tidak bisa berkutik kembali bisa bergerak banyak dia kekukul mundur ya kan dan akhirnya tanpa adanya retribution untuk EVOS Legends ini akan menjadi kesempatan Rebellion Zion set up ke arah Lord yang sudah ter-inhanced tapi lihat damage dari Brunch juga ini udah nggak main-main dimana harus juga udah mulai terasa tercicil terlalu dalam sepertinya Vincent sedia masih sempet kamu ada tonros anda keluarkan Vincentnya pun kalian menghilang sementara tujuh detik lagi tasnya siap untuk waktunya untuk EVOS Legends yang akan set up di area Lord itu loh dan ini saya berbahaya ya gimana Vincentnya yang terculik dengan immortal yang tadi udah dimiliki juga akhirnya ini mortalnya down kan dan dia nggak bisa bergerak terlalu lama dia kena efek slow dia kena banyak banget crowd kontrol sehingga dia nggak bisa bergerak terlalu banyak dan sekarang sudah mengatongin parpo buff nah Saikon udah pasang badan di bagian depan kita tahu bagaimana efek dari Arlott satu kipasannya begitu mengerikan sekalian sekarang pada dari luar yang ada guys Aduh luar menjadi belik dari pembedih buatan dan juga Haiz yang berada di petang kembali berubah menjadi sebuah heavy-speed yang begitu mematikan untuk Rebellion kehilangan arah sepertinya satu persatu detik demi detik mereka kayak melakukan blunder bergantian loh di bawah kelet game ini sakit guys ya di posisi domino efek yang besar untuk Rebellion sakit guys mereka udah kehilangan Lord mereka kehilangan satu sosok damage dealer utama mereka juga dan untuk saat ini EVOS Legends yang mengembalikan keadaannya keunggulan yang dimiliki oleh Rebellion sekarang udah mulai terkejar oke waktunya atas ada Tondros tas 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 dan berhasil kabur dari area tersebut di tengah mereka juga udah siap untuk merobohkan satu objektif kembali Vincent udah punya Twilight Armor siap untuk menambah lagi bagaimana satu defense di dalam tubuhnya dan inner target remit pun sudah hancur Rosgoal meteor menjadi milik dari tas ini damage per second dari brands udah mulai ngeri ngeri sih dan bahkan Lordnya sekarang udah bakal coba dikawal aja mereka punya jarak yang bagus banget loh dan sekarang di sini masuk bagian dalam ada Widja Narco yang emang langsung kejapin kayak begitu saja namun Widja Narco kali ini langsung menghilang tapi dreams nya immortal yang pecah Brunch yang tertangkap basah ada kursi kembali bisa bisa masuk bagian dalam sebetul untuk tasnya langsung aja mengatakan dmg begitu optimal dimana kursnya langsung menghilang di area tersebut ada dua player dari Rebellion yang lenyap begitu pula dari Boss Legends Brunch yang menjadi korbannya oke bisa kembali kini masih bisa dipertahankan pula kalau teman-teman Rebellion Zion mereka harus kehilangan khas dan juga Widja Narco karena memang set-up yang dilakukan pick-off demi pick-off oleh dreams ini udah mulai kelihatan menjadi ancaman besar dan ini dia instan replaynya bisa kita intip-intip juga dimana Widja Narco yang pertama kali keculik dan akhirnya enggak ada pick-offer ya di wajah cuman belum kebuka tapi disini Brunch juga kena efek dikestan dari breves fighter dan akhirnya dia harus ditumbangkan tapi lihat harus yang enggak punya terlalu banyak akhirnya satu eksekusi master ya harus menyusul kepulangan dari Widja Narco tersebut ini pemain Rebellion nya sampai mereka itu sulit banget ditangkap loh tapi sampai mereka kayak diketik langsung didapetin gitu ya hal-hal yang kayak gini diko inkonsistensi kan jatuhnya kalau kayak begini ya tuh jadi sebenarnya keunggulan yang bisa di mereka dapetin nggak bisa dipertahankan iya ini udah mulai dicari celahnya dan celahnya udah ketemu nih Oke kita pick-off Heist atau wajahnya dulu dan itu pun yang udah mereka serapkan terus-menerus dari Force Legends dan mereka sekarang bermain sangat-sangat sabar di menit yang ke-17 Lord yang ketiga sesat lagi bakal muncul tapi in-game equipment by dunia games tadi udah kita bisa ikut juga udah hampir full item semua banyak saja dreams memang menunjukkan juga bagaimana kelasnya menjadi satu romer yang sangat-sangat optimal dan barusan contohan Widja Narco kembali tertangkap pasal Widja Narco terjepit di area tersebut mereka punya satu orang yang berhasil dikunci lagi ini ke niatnya niatnya ingin narik malah keculik bu jalannya mungkin pemilihan jalannya ya terlalu bener-bener depan banget dan disitu ada dreams kalaupun emang mau culik belakangnya itu udah ada dreams duluan yang pastinya bakal nahan oke ya udah lu ke gua aja nanti disaat kelihatan jajemen udah habis gua bakal balikin dengan heavy speed ini part above dulu untuk tasnya sekarang waktunya mereka juga bisa setiap area dari Lord itu sendiri pastas nah udah mendapatkan beberapa demikian sekarang tubuhnya atasnya terlalu berani hanya saja sekarang dari Lord hanya menyisakan setengahnya enggak ada dan di reset kurang damage atasnya ya guys ya dari Evolve Legends gimana minion-minion yang udah mulai kedorong itu bakal jadi PR banget karena di base-1 base target yang hancur aja ini bakal berubah lagi sih dari rencana dan juga skenario yang akan mereka jalankan waduh ya respon yang begitu baik kars tahu dia mau ditabrak ngareng headbutnya sehingga 20 menit guys aja mundur mencoba untuk menarik ulur terlebih dahulu kadang ditarik diulur tapi kadang ini bukan tentang Lord ini tentang apa ya biasanya gitu biar orang-orang yang berspekulasi saya kakit dan saya nggak siap ini bukan tentang Lord berarti oke sebenarnya untuk itu beberapa tandingan yang memang sudah kita lihat juga dan berlian Rebellion dan juga EVOS Legends gimana mereka ke pick up dimana mereka mempikup juga udah sering banget kita lihat hanya saja untuk kali ini sering banget loh Rebellion sering banget masalah-masalah mereka itu tadi udah unggul habis-habisan sekarang mereka terburuk mulai jauh lebih dalam lagi Oke konsil aja dikasih masuk ke bagian dalam ada sebuah konsil Oh tapi dikipas oleh Saikot dikipas sama Saikot ya guys ya awarenessnya dari EVOS Legends luar biasa sih awarenessnya jago banget loh iya feelingnya gimana cara ngeprediknya konsil akhirnya dikenain dari final slash maupun dari heavy spin membuat konsil play yang harusnya menjadi ancaman besar untuk EVOS juga berasa mengerikan enggak berasa sama sekali kan dari tadi dua kali konsil yang satunya kena yang satunya ketahuan dan sekarang Lordnya udah siap di luar pemain dari posis itu dihasilkan lagi oleh melisa-melisa selamat ke Vincen sudah dikeluarkan khasnya masih berusaha terhadap selamat ya guys ya selamat ya Nih ya selamat ya Nih ya dia akan ke ini menjadi one stretch push karena tersisa Vincent sendirian dia mau recall dia mau pulang satu Wave Minion akan menghantarkan dari boss legend menuju ke arah tengah bakal langsung di clear aja secepat-cepatnya tapi base tarat yang tengah pun belum bisa untuk dipertahankan waduh real one-man Legends dah dibuka mereka mundur lagi mereka masih punya Lord Hai punya si halbar ingin memotong bagaimana region SP yang dimiliki oleh pembayai dari boss legend gila-gila Hai hampir aja ya hampir hampir terkena hampir buta perasaan yang sama itu ya betul tapi memang akhirnya dari boss legend yang langsung sigap untuk mundur pulang tas yang pulang adalah tas juga gitu deh punya demikian besar propernya Hai yang tumbang wajah juga hadir tadi coba untuk langsung mencoba membantu ke backdoor tapi memang akhirnya enggak cukup sih tapi sekarang waduh real one migration dibuka kembali mencoba membuat parameter agar tasnya di belakang siap untuk retribusi terhadap tersebut dan harusnya luar ini menjadi milik mereka dan bener saja khas klaus karena menjadi milik dari tas Yap dan ya tas masih bisa secure dirinya dengan adanya satu buah immortal ini purple buff gimana di nasibnya masalah purple buff ini tapi dengan satu khas klaus barusan yang dia ambil harusnya kan ini bisa mendompeng lagi ya lifestyle yang dia punya loh nyep ini ditahan sih paru buffnya dicicilin dicicilin tapi lihat di Jumi udah punya Divine Glaze ini bakal lebih sakit lagi dan sebenernya dari tadi yang bener-bener jadi ancaman adalah branshnya sih bener-bener bisa nyicil banget mau itu dan banyak banget Vincent momentum mengeluarkan pangcar untuk mundur ke arah belakang walaupun sebenernya dia punya aksi penyelamatan yang bagus banget sih bisa aku bilang tapi akhirnya ya udah itu untuk mundur aja tanpa bisa memberikan apa-apa Wah hampir aja itu dikit banget lagi tadi dari HP tersebut namun sekarang EVOS legend punya kesempatan untuk bisa mempandir defensive yang dimiliki oleh Rebellion Zheon khasnya hampir saja Wijan Narko ada pelikar dreams nya mendorong mundur siapa berkata dia tempatnya kayaknya kehilangan immortal setelah lagi tapi Branshnya berhasil dihancurkan akan kayaknya menjadi sebuah titik paling otor Rebellion dimana di luar melalui di bagian belakang juga untuk memberikan temennya begitu optimal Zhello udah langsung aja dihancurkan begitu saja bahkan di bagian belakang Vincentnya langsung digrebek ingin menabrak Karaijomeh tapi bahasa ada dreams yang memberikan backup-an bagus banget tapi dengan HP yang gak terlalu banyak dari EVOS legend mereka dipaksa untuk mundur dulu berantinya pun sebagai salah satu target hitter hilang jadi ikhlas legend kamu memaksakan kehendak mereka di memaksa untuk mundur aja setelah hancurnya 3 bestarit yang dimiliki oleh Rebellion Zheon ini bahaya nih guys sekarang sudah secure dengan ada yang inter terancion tapi Clanking yang udah mulai mau dilakukan Rebellion Zheon masih belum berjalan sesuai dengan rencana sih tadi udah bagus banget soalnya mau nabrak dari belakang dengan heavy spin tapi ada go away akhirnya dia mantul-mantul dikit lagi tapi bantuan dari dreams bagus banget sekarang kejepit lagi burung disini kajak yang hakikatnya untuk menarik dan hais mau pergi kemana haisnya berhasil langsung diajurkan kagetnya bisa di mana tidak ada lagi demikian utama ini milik Rebellion Zheon karsnya mau pergi lagi karena masih berusaha untuk bisa menjalankan dirinya tapi kars tidak kuat menerima damage yang terus-terusnya diberikan oleh pemain dari posisi bahkan Vincentnya berjuang seorang diri berada di tengah-tengah pengukuran pemain dari posisi Vincent masih bisa benar-benar bisa bisa kayaknya N udah sih iya masih bisa bertahan tapi lihat empat player dari force Legends mereka bakal coba untuk langsung saja mendorong melihat dua player yang terjadi dari belakang tapi lihat tasnya tas 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 masih berusaha di bagian bawah akan kakak ini menjadi akhir dari Rebellion Zheon aja nya terlalu maju tas 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 dan di rumah hasil akhir mesin ini sampai besok lagi yang hampir saja bisa menjadi karma untuk Evo